Halo, kembali lagi bersama saya Davinditama di seri tutorial membuat aplikasi lirik lagu menggunakan code Igniter 4 dan Vue.js 3. Nah, di part yang ketiga ini saya mau melanjutkan sedikit di menu yang ini, load lagu by huruf depannya. Jadi by abjadnya apa, misalnya kita klik B nanti yang keluar lagu yang berawalan dengan huruf B, dan seterusnya. Begitu juga dengan artis, kalau kita klik abjad A yang keluar artis yang diawali A, kalau B yang diawali B, dan seterusnya. Nah, kita akan melanjutkannya mulai di javascript modulnya, di songs.js. Kita akan mengedit songs.js ini. Saya akan menambahkan state is abjad untuk menandakan pencariannya nanti, dan abjadnya apa, state abjad sementara. Di sini saya mau membuat fungsinya, cons.load.lagu.by.abjad. Ini sama seperti yang di sini sebenarnya, cuma kita akan edit sedikit di load dan load lagu by abjad ini. Ini sama, asing. Kita kasih parameter abjad dengan default A, huruf pertama. Dan page defaultnya 1. Lalu, sama seperti di atas, kita url-nya apa. Url-nya kita cek di backend-nya, localhost, view lyric, Be, public, lagu, get, lagu by abjad. Iya. Ini end point kita yang udah kita bikin sebelumnya. Ini kita copy aja. Kita paste di codingan kita. kita paste lalu di bagian abjadnya kita hapus kita ganti dengan variable atau parameter yang di passing jangan lupa untuk menambahkan page sama seperti di atas lalu kita ubah kalau login load ini state abjadnya true untuk menandakan bahwa dia sedang load abjad kita gunakan try cons songs response ini sebenarnya sama kayak di atas saya copy paste aja di atas paste disini saya hanya perlu nambahin state.abjad sama dengan abjad lalu disini saya juga mau nambahin state.abjad sama dengan false untuk menandakan bahwa ketika kita nge-load biasa ini get all lagu ini bukan load lagu by abjad begitu sebaliknya jadi kita menandainya pakai state is abjad maaf kalau disini false disini true karena try harus ada catchnya save lalu nah ini tadi is abjad tadi state yang kita gunakan tadi is abjad kita gunakan di change page kalau state-nya abjad is abjad kita akan melakukan load by load lagu by abjad kita passing state-nya apa dan page berapa nah ini untuk vaccination di load lagu by abjad kalau di selain itu kita load biasa jangan lupa di return biar bisa diakses di view komponen kita load lagu by abjad yang ini sementara sudah cukup untuk modul songs-nya sekarang kita ubah untuk modul artisnya modul artisnya sama seperti yang ini sama dengan yang di modul lagunya kita copy paste aja dari songs yang load lagu by abjad menjadi load artist by abjad state-nya jangan lupa ditambahin is abjad sama dengan false abjad value-nya 0 bukan sama dengan ya tadi saya salah ngomong lalu disini juga ditambahin state is abjad sama dengan false ini kita ganti end point-nya jadi get artist by abjad get artis not found sepertinya artisnya jamak nah ini end point-nya get artist by abjad end point-nya yang udah kita buat di part 1 ini kita pakai buat nge-replace ini aja set-nya diilangin karena kita pakai ini parameternya dinamis lalu ada page juga untuk pagination-nya ini saya ganti artist response artist response state-nya juga artist lalu kita ganti disini pakai if sama seperti ini copy paste aja biar cepat dari songs js modul songs ini diganti jadi load artist by abjad lalu jangan lupa di return agar bisa diakses oleh komponen view-nya kita save nah sekarang kita akan mengedit submenu kita submenu ini ya abcde-nya yang akan kita gunakan link-nya submenu nah ini submenu sebelumnya saya mau mengimport modul kita dulu use songs from add modul songs lalu import use artist from add modul artist lalu nanti saya akan menggunakan juga import words words dan ref dari view lalu yang terakhir saya akan menggunakan use root dari view router lalu kita panggil dulu kita load by abjad ini kita definisikan variabelnya load lagu by abjad dari you song dan load artis by abjad dari use artist ya ini ada error karena kita belum menggunakan words ref use root nya untuk sementara biar error saya komen dulu untuk import nya uncomment aja deh langsung pakai aja nanti saya jelasin urutannya sekarang sekarang saya mau bikin variable root yang menggunakan use root lalu saya mau bikin current current root buat ngedeteksi ini saya kasih defaultnya lagu current rootnya lalu saya akan gunakan words untuk melihat perubahan dari root jadi kalau path nya berubah kalau ini saya kasih nama path aja deh path new path kalau path nya berubah dan value nya ini maka kita sedang ada di current root nya lagu selain itu kita set current dot value nya artist ini itu sebagai penanda aja sih sebagai penanda kita sedang berada di root yang mana agar kita bisa membuat menggunakan fungsi change abjad ini yang isinya kalau current value nya sekarang itu lagu maka kita akan load lagu by abjad parameternya A yang dipasing selain itu maka kita akan melode artis by abjad parameternya A lalu kita return change abjad biar bisa dipakai di template nya cara makanya kita di A yang udah kita bikin sebelumnya kita kasih klik kita kasih event handling event handling klik change abjad A nah udah jadi ini saya refresh aja biar aman ini kan kita sedang ada di lagu kan ya lalu kita klik B nah ganti dengan lagu yang B ruf depannya ini juga udah jalan pagination di ruf B kalau kita coba set nah udah ganti ini lalu yang artis kita cek artis ini oh ini kita gak ngasih pilihan ini ya pilihan pagar lalu huruf kalau teman-teman mau ngasih silahkan berkreasi nah ini kita juga udah jalan pilihan yang di alur di huruf A kayak gini begini nya juga di huruf A sendiri sudah jalan yang berhuruf huruf B awalnya juga jalan sampai dengan Z kalau mau nyoba Z cuma ada dua halaman oke tadi kita bikin apa saya akan coba menjelaskan langkah-langkahnya alurnya sih alur di program ini gimana kalau kita misalnya nih kita ada di lagu ini kan linknya pakai A ini ketika kita klik salah satu abjad kita akan memanggil function ini method ini change abjad ini nah dengan mempassing mempassing abjadnya apa setelah abjadnya dipassing dia akan mengecek current value-nya dimana kita sedang berada di halaman mana sebenarnya kalau kita di halaman lagu kita akan memanggil load lagu by abjad yang ada di you songs sedangkan kalau kita sedang berada di halaman lainnya atau dalam hal ini halaman artis kita akan melode artis by abjad nah cara mendeteksi halaman tadi saya gunakan watch ini jadi setiap ada pergantian pad disini ini ada pergantian pad ini dia akan mendeteksi dan mengeset nilai ini current current ini jadi itu langkahnya ketika kita mengklik kenapa bisa ngeganti halaman lalu disini di songs.js ini ketika kita klik itu kan kita kita manggil load lagu by abjad kita akan memanggil ini load lagu by abjad ini secara default kalau kita tidak memberi parameter kita akan dikasih A tapi kalau kita memberi parameter huruf yang diklik maka kita akan mencari berdasarkan huruf yang diklik apa dan secara default pertama kali page 1 yang dipanggil nah ketika load lagu by abjad kita akan mengeset state is abjad menjadi true dan kita akan mengeset hurufnya apa kita akan menyimpan huruf yang dilempar ke sini itu kita gunakan untuk berganti halaman di pagination misal is abjad nya true ketika kita klik next page maka nah ini ini di change page nya kita akan memanggil yang ini bukan yang bawahnya sementara kalau is abjad nya false kita akan memanggil yang load biasa nah itu kenapa kalau kita klik lagu lagi ya balik lagi ininya kalau kita klik abjad nya balik lagi ke abjad nah untuk tutorial kali ini cukup sampai disini dulu di part yang berikutnya saya akan menunjukkan gimana caranya ketika kita klik penyanyi nama penyanyi itu akan menampilkan semua lagu yang dimiliki oleh penyanyi itu atau yang ada di database setelah itu ketika kita klik lagunya dia akan menampilkan detail untuk sekarang sampai disini dulu saya Daviditama terima kasih selamat menikmati